Hai Minasang, kali ini aku berada di kota Depok dan malam ini aku akan mengeksplor sebuah kos-kosan yang sudah terbengkalai lebih dari 15 tahun Kos-kosan ini dikenal sangat angker di kalangan warga sekitar Banyak yang mengatakan sering melihat penampakan sosok wanita dan anak kecil di sekitar kos-kosan itu Selain itu kabarnya, pemilik kosan ini pun meninggal tragis karena jatuh dari tangga di lantai 2 Dan konon katanya, kejadian itu ada kaitannya dengan pesugian yang pernah dilakukan oleh pemilik rumah sebelum kosan itu bertiri Adanya pesugian itu pula yang membuat kos-kosan ini menjadi lebih angker dan menyeramkan Hmm, Sumi Nasang ikuti aku di eksplor kali ini Terima kasih Halo Minasang, kembang lagi bersama aku Echa Oke, malam hari ini aku sedang berada di Depok ya Dan ini aku sedang berada di salah satu bangunan kos-kosan yang sudah terbengkalai dari tahun 2005 Pokoknya kalian sudah dengar lah ceritanya di depan Jadi kita bakal masuk aja ke dalam, oke Nah ini Minasang bagian dari depan kos-kosannya seperti ini ya penampakannya Tuh, sudah penuh dengan pepohonan ya Pohonan liar Jadi kita langsung masuk aja deh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wow, ini sudah Apa ya Ruangannya sudah dimasukin Sudah dipenuhi dengan alang-alang Lumput-lumput liar Assalamualaikum 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 Ini ada ruangan yang ke Kanan ya Ambil 2 Minasang Sekarang ini jam Jam 2.41 ya Kalau kelihatan ya Jam 2.41 Assalamualaikum Ini ruangan kos-kosannya kayak gini nih Kita Main cepet aja deh ya Misalnya udah jam Mau jam 3 nih Minasang Aku kejauhan ya Karena kejauhan Kesininya jadinya Kemaleman gitu Ini masih ada Properti kasur gitu Juga ya Wow Wow Ini makin banyak Makin banyak ini nih Minasang Kasur-kasurnya Assalamualaikum Surapan tuh Ini ada kayak Besi Cuman kayaknya nih Bekas apa ya Bekas Buat kanopi gitu Bukan buat kasur sih nih kayaknya Dan disini ada kamar juga nih Wow Berandakan banget Minasang Jadi kamarnya itu ada kayak kamar mandinya gini Itu ya Nah kalau mandinya Kita gak usah suruh teman lama Dan disini itu Terbengkalet dari tahun 2005 Terus habis itu Lu pernah udah pernah dipungsikan ya Habis itu disuruh keluar gitu Orang-orang kosnya Karena sempat mau ada renovasi gitu deh Penambahan kamar gitu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu apaan itu Hah Apaan ini Minasang Ini Oh Alah Ini Bental guling tuh Kayak pocong Astagfirullahaladzim Nasang Ini kayaknya Bukas kelakuan orangnya Bikin mental guling gitu Udah kayak pocong Beneran loh serius Sumpah aku paget loh Gue belok Lihat kayak ginian Oke Dan ini tuh Ada sekitar Satu dua tiga lantai ya Tiga lantai Jadi kita Bakal Coba naik Dulu Atau turun dulu ya Kayaknya Naik dulu deh ya Nanti abis itu kita ke lantai bawah Kita lanjut Naik ke Lantai duanya ya Tapi Minasang nih Kalian bisa lihat ya Disini tuh Udah banyak pohon banget ya Udah kebayang sih nih Udah 16 tahun Terbung kalenya Dan Di sebelah kananku sini Minasang Ini lantai Yang tangga ini Itu tempatnya Si Pak Bapak Kos Kepleset ya Kejadian kepleset Akhirnya jatuh Dan meninggal dunia Makanya gak diterusin nih Pembangunannya Ayo lah kita naik Terus intanya aku kecilin dikit Kita naik dari sebelah kiri dulu Assalamualaikum Oke ini kayak pintu-pintu kamar mandi Aduh keterangan ya Nah Ini kayak pintu-pintu kamar mandi Gitu Assalamualaikum 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 Ini masih ada kasur Dan lemarinya loh Masih banyak propertinya Sayang banget ya Terbung kalenya Padahal ini kalau Diaktifin lagi Bisa mahal nih Minasang Sekitar 2 juta Sampai 2 juta setengah Harganya ya Kalau kayak gini Soalnya Kamarnya gede banget tuh Tuh Masih banyak lemari Dan Spring bed Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi ini semuanya ruangannya kebuka Jadi kita bisa langsung lihat gitu ya Wow Dan Minasang Aku kesini Dalam keadaan PMS Dan katanya Kalau dalam keadaan PMS Explore gitu Biasanya katanya mau ngundang Wow Depan kita tuh banyak Spring bed Spring bed gitu Minasang Aduh Kok ngeblur Oh Jim Suara apaan tuh Ada salah timpukan Minasang Salah timpukan dari mana itu ya Oke Positive thinking Kita lanjut Sini Hawanya gak enak sih ini Dan Minasang Dulunya sebelum Ini aku dapat informasi Dari Penjaga yang depan ya Katanya sebelum Kos-kosan ini dibangun Itu pernah ada Rumah Bekas pesugian gitu Bisa dibilang Tanahnya ini Bekas rumah Orang yang Pernah pesugian ya Jadi bisa ngebayangin gak sih Betapa angkernya Kos-kosan ini Dari sebelum Kos-kosan ini ada gitu Dan aku juga Dengar dari cerita Masnya Kata warga sekitar sih Bapak yang punya kos itu Meninggalnya Karena ada sangkut Pautannya dengan Maluk-maluk gaib gitu ya Karena dia membeli tanah ini Dari orang Kesugian itu Akhirnya dia Celaka sendiri gitu Padahal dia udah Pas turun tangga itu Udah pegangan gitu Minasang Tapi gak tau Kenapa Tiba-tiba dia Kayak peser gitu Ya mungkin Dia lengah Atau gimana Gak tau Tapi dia langsung Kayak jatuh Terus meninggal Kasian banget ya Kebayang sih Auranya gak enak Dan aku Ngedenger suara Dari atas Gak tau suara apa Itu aku gak ngerti Tapi banyak Aktivitas Dari atas Nanti tiga ya Nanti kita bakal naik Ke atas Kita bakal liat Ada apa kah disana Dan disebelah Kirikunya ada Kayak buka samari gitu Assalamualaikum Ini udah kosongan ya Ini ada kayak Kasur dua Luas ya Ini ruangannya Wow Itu ada Kelanda tiganya ya Dan Serem banget Minasang Itu atapnya Udah Ambrol ya Aku kok ragu Naik ke atas ya Ini gak Aku Minasang Tangga yang Lagi aku naikkan Ini tangga Yang dimana Bapak Kos itu Cikap leset ya Sumpah Turut-turutkan sih Pak Ini sih Pak Assalamualaikum Kok firasatku gak enak ya Disini ya Nah ini kayaknya Ini lantai sininya tuh Kayak masih Mau proses Direnovasi ya Minasang ya Kita naik aja deh Ini aduh Baya banget nih Kena kepalan nih Kayu-kayunya nih Kita naik sini deh Kita lihat Sedikit ke lantai tiganya ya Astagfirullahaladzim Suara apa sih tuh Kok banyak timpukan ya Fokus 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 Ini masih kosongan ya Ini juga Kayaknya ini masih dalam Perbaikan atasnya ya Kayaknya ini yang mau Ditambahin kamarnya tuh Mantai tiganya Tuh Tuh Kosongan Siapa disitu Sumpah Aku merinding Serius Apa kita nyalain Ghost detector disini ya Bentar Minasang Aku nyalain Ghost detector ya Ih Kok nyala tadi Senternya Aku kecilin dikit Bentar Minasang Siapa disitu Ada yang mau berinteraksi kah Halo 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 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Ini langsung Kayak jalan gitu Kan Minasang Sekarang udah gak ada jalan disini Apa jangan-jangan Dari sini lagi ya Disini jangan-jangan nih Terlalu minasang Ngeblur Kalau kegelapan Oke Dari sini tadi nih Aku nyalain nih Tadi sempat nyala kan Kalian lihat juga kan Ini udah gak nyala lagi tuh Ada di kamar sini ya Aduh ngeblur Ih Tadi kedip ya Pas ngeblur Ngedip ya Tadi ya Ngedip satu nih Halo Assalamualaikum Ngedip satu tadi ya Yaudah lah Rinding aku Kita turun Gustrukturnya Aku matiin ya Gustrukturnya Kita lanjut turun ya Sang Aduh Terangan lagi Lep 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 kok perasaanku enggak enak ya minasannya jadi kita masuk dari sebelah kanan ya sekarang kita cari jalan keluarnya sebelah kiri disini masih banyak lemari-lemari tuh minasang yang masih terbengkalai lagi yang udah terbengkalai wow di lorong ini banyak banget lemari-lemari Assalamualaikum halo 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 ada yang mau berinteraksi kah disini Astagfirullahaladzim aku denger suara orang jalan di belakang situ halo bang jalan di belakang sini halo aku enggak tahu itu suara jalan siapa di belakangku enggak ada apa-apa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim kita udah lihat ya aduh merinding aku sumpah aku langsung merinding gimana gitu aduh lihat tuh tuh lihat enggak minasang seketika aku langsung merinding suara langkah siapa itu ya ini udah berantakan ya ini juga udah kosong cuman ada lemari doang Tuh tuh tiba-tiba kayak ada bantingan gitu kan siapa sih itu minasang ini masih ada sama ya kasur dan lemari filmku udah enggak enak minasang sumpah ini juga sama ya dan disini masih banyak ada sofa terus kayak pintu-pintu gitu dan ini udah sama kamar juga sama apa namanya tuh kasur kita langsung ke depan aja deh minasang frosetku udah enggak enak soalnya apaan lagi tuh datang kayaknya aku minasang kayaknya cukup sekian dulu eksplorasi kita pada malam hari ini sumpah aku enggak tahu itu siapa yang jalanin belakang sana ya banyak suara timpukan dan suara langkah aku merasa kayak ada yang mantau gitu kalau aku juga udah pusing terlihat tuh mataku berair oke lah minasang kayaknya cukup sekian terima kasih udah ngikutin aku eksplorasi pada malam hari ini jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku like, subscribe, komen, dan share wasseradari ne arigatouzai mas jamata ne sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati